Video yang satu ini sengaja saya simpan dan saya upload tepat di hari ketika The Boys season keempat sudah bisa di-streaming di Prime Video. Mudah-mudahan kalian sudah nonton dan setiap minggu seperti biasa akan rilis satu episode baru. Nggak bisa dipungkiri, season yang satu ini memang bikin geregetan dengan aksi-aksi hebatnya, kocak dan tentu saja menegangkan. Nah, saya bakal ngeracunin kalian dengan gambaran bagaimana season keempat ini ngasih cerita yang jauh lebih rumit, karakter yang jauh lebih ngena, dan komentar yang jauh lebih dalam soal dunia superhero. Tapi sebelumnya, saya pengen ngajakin kalian terlebih dahulu untuk ngobrol langsung dengan Erin Moriarty, Karen Fukuhara, dan Claudia Domit. Dimana saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan The Girls di The Boys ini. Dalam sebuah kesempatan yang sangat singkat namun menyenangkan. This country is corrupt beyond repair. Kimiko. Oh, me. Yes. Oh, Karen. I'm sorry, Karen. Oh, that's okay. I just saw the first episode of The Boys season 4, and what just happened to Kimiko earlier in that episode is horrible, but in a good way. It's funny, it's funny. What do you enjoy the most about playing Kimiko? Oh, well, you know, I love playing Kimiko because she gets to do some of the craziest things on the show, and nobody bats an eye because they're like, oh, that's Kimiko. But really, truly, I'm like on wires, you know, like jumping off a building, you know. I love it, I love it. And especially in the first episode when, you know, I'm fighting your daughter. Sorry. And your daughter is scary. She doesn't hurt herself, okay. She does, she doesn't. You'll choose the brand that was in the room. Yeah, yes, but she didn't have to rip off the arm. That baby arm. Doing that scene was so funny, like, that's right. Doing that scene, watching you walk around with that baby arm, it's the funniest thing. Yeah, it's so good. That was actually a very technical shoot. It was. Yeah, they had to, they had to do a bunch of green screen work for that specific moment and get the angle right. And there was a puppeteer with my arm. Like, I'm looking at the arm as someone is controlling the puppeteer and he's like, it's so absurd. Yeah, yeah, yeah. So, you know. It worked, it looked so good. Yeah, I loved it. I love it. Yeah. Let's go. Chop, chop, motherfuckers. Erin, your character has decided to live as Annie January instead of Starlight. What can you tell us about Annie's relationship with the boys crew in this season? I mean, it's not smooth sailing, I'll say that much. Like, it's just, the girl cannot stop facing these situations where I'm like, oh my God, she needs a break and she needs a vacation. And that definitely exists in the boys. And it's sort of like, she keeps coming up against these brick walls in terms of like humans that are the helm of these groups. And she just, I really admire how much she tries to fight them and dispute them and she just never gives up. But at a certain point, you can't keep sticking up for what you believe in in a world that doesn't support it, contradicts it, and fucks with you. And then simultaneously do that, like, on the inside, behind closed doors, with these men that just, like, will not be receptive to what you're saying. You know what I mean? So, the girl cracks, that's what we keep saying. It's a battle, yeah. Inevitable, like, rock bottom is hit. And it's sort of about how that's metabolized moving forward. And it takes a second to be able to do that in a way that's productive. All democracies fail. All right. And for Claudia, what can, I just, I just saw that trailer and then one thing I need to know for sure, what can viewers expect from the alliance of Victoria and Homelander this season? Nothing good. Nothing better. Ever. 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 Yeah. I don't even have to see the season to tell you that. I know. I don't even have to know the season to tell you that. Twist. That sounds terrifying. I'm like, don't do it. Don't do it. But also, everyone knows it. Like, you watch the trailer and it's like, oh. I know. I know. What was the question? Sorry. Tell me about that alliance. I mean, nothing good. No, it's just nothing good. And no. It's like a horror movie. Nor should it be. Get out of the house, but you can't. Yeah. Victorian human. Yeah, it's like a horror movie. That's what it's like. Victorian human's the person being like, I hear a noise in the basement. Yeah. And you're like, get out of the house. But there's a voice in her head that's going, get in the car and leave. Yeah. Yeah. And that's the battle of the season, I would say. She's going through a very intense internal battle between the. I don't know. In the past, she's kind of made choices out of necessity. In terms of power and control. And I mean, let's be honest. She also wants a bit of power and control. But she's at a very difficult crossroads. She's at, it feels as though there's a fork in the road and she's got to go one way or the other. And it's. And it's really a cliff. Yeah. Yeah. It's a cliff. That's the trick. It's really a cliff. Yeah. That's what everyone. Oh, yeah. All the characters this season, they're right up against the cliff. And then what, what do you do? Yeah. There's nowhere to go but down. There's nowhere to go but down. Yeah. That's so bleak. That's it. All right. Thank you so much for your time, everyone. Thank you so much. Thank you so much. It's always great chatting with you about The Boys and hearing all these amazing stories. Wishing you all the best for season four. Can't wait for all the surprises. Stay healthy and keep up the great work. Looking forward to seeing you all again soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Jadi sebenarnya di season terbaru ini The Boys bakal lebih fokus ke konflik-konflik kecil dan manusiawi gitu. Seperti yang pernah dikatakan sama Eric Kripke, kreator dari The Boys dalam kesempatan saya ngobrol langsung sebelumnya. We never try to go bigger with the show. We always try to dig deeper into the characters and really let that be our guide. But you know, every season you have to get like into the next sub-basement down who they are and what makes them tick. And so every year it gets a little harder because you're reaching more and more the core of those characters. Bukan cuma aksi spektakuler kayak biasanya di season-season sebelumnya. Kali ini kita juga bakal diperkenalkan dengan karakter-karakter baru yang punya cerita masing-masing. Termasuk Sister Sage dan juga Firecracker. Dan juga tetap ada pertanyaan soal kemana arah ceritanya. Dan apakah karakter-karakter lama masih tetap akan seru untuk dinikmati. Tapi tenang saja, season terbaru ini tetap bikin kita nempel di kursi dengan ceritanya yang keren. Plus komentar pedas tentang superhero dan juga isu-isu yang relate dengan kehidupan nyata. Apalagi di season kali ini akan berlangsung pada saat momen-momen pemilihan Presiden Amrik. Penampilan Homelander dan Butcher pun juga masih jadi poin favorit yang bikin penonton itu gak bakal bisa berpaling. Sementara aksi-aksi kocak dan emosional juga bikin season ini jadi jauh lebih berwarna. Dan gimana gak kaget, ada banyak banget adegan dan plot yang bener-bener bikin kita gak sabaran buat nungguin episode berikutnya. Seperti yang kalian tahu, serial superhero satirikal yang satu ini memang sudah mencuri hati penonton di seluruh dunia. Dengan dark jokes-nya, dengan adegan aksi yang brutal-nya, serta sosial komentarinya yang sangat tajam. Dan serial ini diangkat dari serial komik yang berjudul Sama. Dan memberikan pandangan yang lucu serta pandangan yang sangat gila tentang apa yang terjadi ketika para pahlawan super yang populer seperti selebriti. Berpengaruh seperti politisi dan dihormati layaknya dewa. Namun mereka menyalahgunakan kekuatan super mereka alih-alih menggunakannya untuk kebaikan. Dari sinilah akhirnya muncul sekelompok vigilanti yang bernama The Boys. Yang memulai misi heroik mereka untuk menghentikan para pahlawan super yang jahat tersebut. Dan menutupi rahasia kotor mereka. Di season ketiga kemarin, kita diperkenalkan seorang karakter baru yang sangat kuat. Yaitu pemimpin dari Payback yang bernama Soldier Boy yang diperankan oleh Jensen Eccles. Yang mengincar Homelander. Pertarungan epik terjadi di antara mereka berdua di Vought Tower. Dan berakhir dengan Queen Maeve berhasil mengalahkan Soldier Boy dan menempatkannya kembali dalam kondisi cryostatis. Mereka tidak membunuhnya dan ini membuka peluang apakah Soldier Boy bisa kembali di season keempat ini. Dan bisa saja akan mengarah kepada pertarungan kedua atau rematch antara Soldier Boy, Butcher, dan juga Homelander. Kita tunggu saja apakah itu akan terjadi di season ini. Yang menarik juga sebenarnya adalah Black Noir. Yang memiliki latar belakang yang sangat misterius yang akhirnya terungkap. Dan ternyata punya kisah yang tragis. Bercita-cita untuk menjadi seorang superstar, Noir kemudian berusaha untuk menjadi aktor komedi. Sayangnya impiannya hancur oleh Soldier Boy. Noir pun akhirnya hanya menjadi pembunuh tanpa suara milik Vought. Sampai Homelander akhirnya mengakhiri penderitaannya. Namun kelihatannya ini bukanlah akhir dari Black Noir. Dan Eric Kripke pernah mengatakan bahwa ini adalah peran yang sangat mudah untuk digantikan. Karena memang pada dasarnya penonton tidak pernah melihat wajah Black Noir. Jadi mereka bisa saja menempatkan subs lain di balik topeng tersebut. Dan itulah alasannya kenapa Black Noir bisa muncul di season keempat ini melalui trailer. Karakter yang diperankan oleh Erin Moriarty yaitu Starlight juga mengalami transformasi yang dulunya dia adalah anak baru yang polos. Sekarang sudah menjadi seorang pahlawan yang berpengalaman. Dan setelah keluar dari The Seven, dia akhirnya memilih untuk tidak lagi menggunakan nama Starlight. Melainkan namanya sendiri yaitu Annie January. Dan yang jelas kita juga masih tetap akan mendapatkan kelanjutan dari post-credit scene dari finale season Gen V. Dimana Butcher akhirnya tiba di Godolkin University untuk menemukan virus mematikan yang bisa memusnahkan para subs. Semuanya akan terjawab di The Boys season keempat ini. Dan kabarnya The Boys akan berlanjut di season kelima dan kemungkinan akan menjadi final season untuk serial yang satu ini. Makanya jangan sampai kalian lewatkan The Boys season keempat. Jadi secara keseluruhan season terbaru The Boys ini benar-benar memuaskan. Dan aksi yang bikin ketawa sampai sosial komentarinya yang memang bikin mikir. Serial ini tetap menjadi salah satu yang paling keren dalam subgenre anti-superhero. Meskipun memang belum sempurna, season ini sukses banget bikin para fans ketagihan. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, saya mengingatkan gambaran reaksi saya ini bisa saja bias. Karena saya mendapatkan kesempatan ngobrol langsung dengan mereka. Jadi untuk membuktikannya silahkan di-streaming saja langsung di Prime Video. Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih atas membership-nya. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax